Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Kali ini hikmah nomor 203 Pada hikmah ke-203 Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Menuliskan Manisnya hawa nafsu yang menetap dalam hati itu merupakan penyakit yang sukar disembuhkan Maksudnya apabila seseorang sudah merasakan manisnya hawa nafsu Maka hal tersebut merupakan penyakit yang sangat sulit disembuhkan Misalnya contohnya ada orang yang berpikiran Ini kalau kita ngobrol-ngobrol Tidak sambil minum minuman komer ini kurang akdol misalnya Nah itu Ini kalau kita ngobrol-ngobrol Tidak sambil maksiat Itu merupakan Tidak nikmat Artinya apa? Artinya meminum komer Memperturutkan hawa nafsu Sudah terasa nikmat bagi orang tersebut Nah itu Nikmatnya menuruti hawa nafsu Nikmatnya menuruti syahwat Itu merupakan penyakit yang sangat Misalnya secara kolektif Di suatu wilayah misalnya ada lokalisasi Nah kemudian orang-orang di sekitar itu Merasakan bahwa lokalisasi tersebut berdampak pada perekonomian Iya kan? Iya Misalnya ada Tukang ojek Supir taksi Atau angkutan-angkutan lain Dapat uang dari para hidup belang yang datang ke lokasi Lokalisasi Mereka sudah merasanya emat Tidak sadar lagi Para pedagang dan lain-lain Artinya apa? Artinya jika suatu mahasiat sudah menjadi kebiasaan Sudah menjadi bagian dari hidup kita Susah untuk dihilangkan Idealnya kan begini Orang-orang yang beriman Apalagi orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya Itu ketika melaksanakan suatu mahasiat Dia itu akan merisik Dia akan merasa berdosa Itu tanda baik Tetapi mohon maaf Ada sebagian orang yang ketika melaksanakan mahasiat Justru merasa bangga Justru merasa indah Nah itu merupakan penyakit Contoh yang marah di sekitar kita Misalnya membuka aurat Itu auratnya kaum perempuan Itu akan menutup seluruh badan Kecuali muka Misalnya Tetapi ketika ada perempuan itu keluar rumah Dengan rok mini Dengan kaos lekpong Dia merasa justru bangga Merasa senang Kalau tubuhnya ditonton oleh banyak laki-laki yang bertercakap Nah masyiat seperti itu yang sudah sampai di dalam hati Merupakan penyakit bagi orang tersebut Yang susah disembuh Sembuhkan Contoh lain misalnya Kalau ada orang-orang Yang merasa bahwa Pacaran misalnya Kalau zaman sekarang Itu menjadi kebutuhan Kemudian menjadi seseorang Menjadi merasa ini emas senang Itu juga merupakan Pemuasan hawa nafsu Yang akan sangat sulit disembuhkan Lalu bagaimana cara menyembuhkan Hawa nafsu yang sudah kita rasakan manisnya Tentu manis yang semu Manis yang menjurmakan ini Ya tentu dengan cara meninggalkan perbuatan Hawa nafsu tersebut Yang suka keluar rumah Membuka aurat Tutup auratnya Mungkin pertama merasa pahit Karena tidak sesuai dengan nafsu kita Tetapi yang pahit lama-kelamaan Juga akan menjadi manis Artinya Kalau ngomongin manis dan pahit Yang maksiat bisa menimbulkan kemanisan hati Yang semu Yang palsu Tetapi nanti Ketaatan juga akan melahirkan Kemanisan hati Kemanisan rasa yang hati Mudah-mudahan bermanfaat Saya ulang khidmatnya Tama kunu halawat Merasa bahagia ketika menjalankan dosa Jika ia Berarti hati anda sedang sakit Perlu disembuh Disembuhkan Mudah-mudahan bermanfaat Rabbana taqbal minna Innak anta sami'ul alim Watub alayna Innak anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaguruka wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati